Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Matim Privat Kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 5 Matematika Peminatan kelas 11 semester 2 Ya, kita akan membahas akar persamaan polinomial Oke guys, silakan buka bukunya Saya ambil dari buku Intan Pariwara Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian Kita pintar bersama-sama Nomor 1 Salah satu akar persamaan polinomial PX Sama dengan X pangkat 3 dikurangi dengan X kuadrat Dikurangi 2X min 12 Sama dengan 0 Ya, langkahnya kita tinggal substitusikan X-nya Dengan X3, 2, 1, dan seterusnya Kalian substitusikan, maka hasilnya wajib 0 Itulah salah satu akar persamaan polinomial tersebut Nah, kita ambil aja ya untuk poin A ya Dengan X3 3 pangkat 3, saya langsung aja ya 27 dikurangi 3 kuadrat itu 9 Min 2 kalikan 3 itu adalah min 6 dikurangi 12 Ya, 27 kurangi 9 itu adalah 18 18 kurangi 6 itu adalah 12 12 dikurangi 12 0 Jadi, langsung ketemu ya, D Maka, salah satu akarnya adalah 3 Paham ya? Kita lanjut aja ke soal nomor 2 Jika salah satu akar persamaan polinomial 2X pangkat 4 dan seterusnya ya Adalah 2 Tentukan nilainya P Oke, jika X sama dengan 2 adalah akarnya Maka tinggal kita substitusikan ke polinomnya Nanti hasilnya adalah 0 Gitu ya guys 2X pangkat 4 ditambah dengan 5X pangkat 3 Dikurangi 17X kuadrat ditambah dengan PX Ditambah 24 sama dengan 0 Saya substitusikan pada saat X-nya 2 2 pangkat 4 itu adalah 16 ya 16 dikalikan 2 itu 32 Ditambah 2 pangkat 3 itu 8 Kalikan 5, 40 Dikurangi 17 dikalikan 4 Adalah 68 Ditambah dengan 2p ditambah 24 Hasilnya adalah 0 ya Ya, saya lanjutkan 32 ditambah dengan 40 Itu adalah 72 Dikurangi 68 Itu hasilnya 4 ya 4 saya tambah dengan 24 Maka 28 28 ditambah 2p sama dengan 0 2p sama dengan negatif 28 Maka hasil P itu adalah Min 14 Jawabannya adalah E Kita lanjut ke soal nomor 3 Diketahui min 3 merupakan akar persamaan polinomial Ya, maka kita substitusikan ya PX-nya adalah X pangkat 3 Ditambah dengan AX kuadrat Ditambah 5X min 12 sama dengan 0 Saya substitusikan X-nya min 3 Min 3 pangkat 3 itu adalah min 27 Min 3 kuadrat itu 9 Dikalikan A Maka ini 9A 5 kalikan min 3 itu min 15 Min 12 Hasilnya adalah 0 ya Min 27 Saya kurangi lagi ya dengan 15 Itu adalah min 42 ya Dikurangi 12 lagi adalah min 54 Ya, maka 9A dikurangi 54 sama dengan 0 9A sama dengan 54 Maka nilai A sama dengan 6 Begitu ya D 5 4 dibagi 9 Pertanyaannya Himpunan penyelesaian persamaan polinomial tersebut Oke, setelah kita tahu bahwa A nya 6 Kita substitusikan kembali ke persamaan polinomial PX X pangkat 3 Ditambah 6X kuadrat ya A nya kita masukkan angka 6 Ditambah 5X min 12 sama dengan 0 Ya, kita tahu bahwa salah satu akarnya adalah min 3 Kita bisa menggunakan metode Horner Ya, kita masukkan koefisien untuk X pangkat 3 itu adalah 1 6 Lalu X pangkat 1 adalah 5 X pangkat 0 nya adalah min 12 Ya, saya masukkan sini min 3 langsung ya 1 turunkan jadi 1 tetap Ini kita jumlahkan ya Lalu kita kalikan 1 kalikan negatif 3 Itu adalah negatif 3 Ini 3 ya 3 kalikan min 3 adalah min 9 Min 9 tambah 5 itu min 4 Min 4 kalikan min 3 adalah 12 Ya, tadinya ini adalah X pangkat 3 Maka sini turun menjadi X kuadrat X pangkat 1 dan X pangkat 0 Ya, saya akan masukkan di sini ya Hasil baginya itu adalah X kuadrat Ditambah 3X Dikurangi 4 sama dengan 0 Oke, ini saya faktorkan ya, D X, X, 4, 1 Maka sini positif 4 Sini negatif 1 Maka X sama dengan min 4 X sama dengan 1 Inilah akar-akar dari polinom tersebut ya, D Min 4, min 3, dan 1 Min 4, min 3, dan 1 Jawabannya adalah D Paham ya, D Next kita masuk ke soal nomor 4 Himpunan penyelesaian Maka kita mencari akar-akarnya ya Diketahui PX sama dengan X pangkat 3 Ditambah X kuadrat Dikurangi 4X min 4 sama dengan 0 Saya menggunakan metode Horner di sini Ya, maka ini X pangkat 3 Koefisinya 1 1, X pangkat 1 koefisinya min 4 Lalu sini min 4 Saya bagi berapa ya? Kita bisa menggunakan angka terakhir ya Pada angka 4 4 itu faktornya apa aja? Teorema faktor ini 1, 2, atau 4 Atau bisa sini plus minus ya Maksudnya ya, di sini masing-masing itu plus minus Plus minus 1, plus minus 2 gitu Oke, kita lihat di sini yang paling banyak adalah min 2 Saya akan coba min 2 ya Ini kita turunkan Nah, seperti ini 1 kalikan min 2 itu adalah min 2 Maka sini min 1 Min 1 kalikan min 2 itu 2 Min 4 ditambah 2 adalah min 2 Min 2 kalikan min 2, 4 Ya, betul sekali Tidak bersisa Maka nanti hasil baginya adalah Jika sini X pangkat 3 Maka ini turun menjadi X kuadrat Hasil baginya itu adalah X kuadrat dikurangi X Sini X pangkat 0 ya Ini X pangkat 1 Dikurangi X, dikurangi 2 sama dengan 0 Kita faktorkan hasil baginya Maka sini X Sini X Sini 2 Sini 1 Biar ketemu negatif 1 Maka negatif 2 ditambah 1 X sama dengan 2 X sama dengan minus 1 Inilah Himpunan penyelesaiannya ya Min 2 Min 1 2 Min 2 Min 1 2 Oke Lanjut ke nomor 5 Jika salah satu akar Polinomial tersebut adalah 2 Oke guys Kita masukkan ya PX sama dengan X pangkat 4 Dikurangi dengan 3X pangkat 3 Ditambah dengan PX kuadrat Dikurangi 9X plus 6 sama dengan 0 Saya substitusikan X nya 2 2 pangkat 4 itu adalah 16 Dikurangi 8 x min 3 adalah min 24 ya Ditambah dengan 4P Dikurangi 18 Dikurangi 6 sama dengan 0 16 dikurangi 24 itu min 8 ya Min 8 dikurangi 18 itu min 26 Min 26 ditambah 6 itu adalah min 20 ya Maka saya tulis ini 4P min 20 sama dengan 0 Maka 4P sama dengan 20 Nilai T nya adalah 5 Nah Udah ya selesai ya Kita nyatai guys Ya jawabannya adalah poin B Kita masuk ke soal nomor 6 Sampai 6 ya Jika polinomial X pangkat 4 dan seterusnya Mempunyai akar persamaan 1 dan min 2 Tentukan nilainya A Ya konsepnya sama ya D Kita masukkan persamaan polinomial Dengan nilai X nya 1 Saya langsung aja ya 1 pangkat 4 itu adalah 1 Ini berarti kan 2 ya Ditambah 2 dikurangi 4 Ditambah A Ditambah B sama dengan 0 Ya ini pada saat X nya 1 1 tambah 2 3 3 dikurangi 4 itu min 1 Maka A plus B sama dengan positif 1 Ini adalah persamaan ke 1 ya Nah sekarang kita masuk pada saat X nya min 2 Min 2 pangkat 4 itu adalah 16 Ditambah Ini berarti kan min 8 ya Min 8 kalikan 2 itu adalah min 16 Nah ini 4 dikalikan min 4 ya Itu min 16 juga A X maka menjadi min 2 A Plus B sama dengan 0 ya Ini kita bisa hilangkan Ya selanjutnya min 16 Saya pindah ruas menjadi 16 Inilah persamaan yang kedua Lalu persamaan yang ke 1 dan ke 2 Kita eliminasi aja ya D Kita akan menghilangkan nilai B D dikurangi B nanti habis A dikurangi min 2 A Maka menjadi 3 A Sama dengan 1 dikurangi 16 Itu adalah min 15 ya Iya Maka nanti nilai A itu adalah min 5 Jawabannya D Begitu ya Kita masuk ke soal nomor 7 Pada polinom PX sama dengan X pangkat 4 Ditambah 4 X pangkat 3 Ditambah dengan 2 X kuadrat Ditambah dengan 5 X Ditambah K Sama dengan 0 Mempunyai faktor X sama dengan 1 Ditanya akar lainnya ya Saya akan masukkan terlebih dahulu Dengan nilai X1 Untuk mencari K ya Maka 1 ditambah 4 Ditambah 2 Ditambah 5 Ditambah K Sama dengan 0 1 tambah 4 5 7 7 ditambah 5 adalah 12 Maka nilai K adalah min 12 Ya Maka saya akan menggunakan metode Horner ya Di sini ya D Ya Untuk X pangkat 4 3 2 1 Dan 0 Ya Kita masukkan koefisinya saja 1 4 2 5 K nya tadi ketemu min 12 ya Ya Saya Hornerkan dengan X sama dengan 1 Kita turunkan 1 ya Lalu kita jumlah 1 x 1 itu adalah 1 Di sini 5 5 x 1 5 Ini 7 7 x 1 7 5 tambah 7 Berapa D 12 Maka sini menjadi 12 Ya Hasilnya sisanya 0 ya D Ini X pangkat 4 Maka sini X pangkat 3 Ya Kita turunkan lagi ke bawah 1 Nah Dibagi berapa ya D Biar nanti sisanya adalah 0 Misalkan kita masukkan X nya 2 Contoh saja ya Saya masukkan X nya 2 1 x 2 adalah 2 5 tambah 2 7 7 x 2 14 Nah 7 tambah 14 Berapa banyak banget ya Nanti tidak mungkin bersisa 0 Maka X sama dengan 2 Itu bukanlah fakturnya ya Karena tidak bersisa 0 Begitu deh Nah Coba kita substitusikan pada saat X nya min 4 1 x min 4 itu min 4 5 dikurangi 4 adalah 1 Sini min 4 7 dikurangi 4 itu adalah 3 3 x min 4 Berapa? Min 12 Nah Begitu caranya Maka bersisa 0 Ya Karena pada saat X kita substitusikan min 4 Bersisa 0 Maka X sama dengan min 4 Merupakan faktor akar lainnya Pada polinom tersebut Jawabannya D ya Kita masuk ke soal nomor 8 Jika PX sama dengan X pangkat 4 Dikurangi X pangkat 3 Dikurangi 9 X kuadrat Ditambah dengan KX Ditambah dengan M sama dengan 0 Mempunyai akar persamaan min 1 dan 3 Tentukan M plus K Oke Tinggal kita substitusikan ya D X nya min 1 Min 1 pangkat 4 itu 1 Ini min 1 pangkat 3 kan min 1 ya Min 1 kalikan min Maka jadi plus 1 1 kalikan min 9 Min 9 Min K plus M sama dengan 0 Maka min K plus M sama dengan Ini berarti hilang ya D Maka nanti 3K plus M sama dengan 27 Inilah persamaan yang kedua Ya lalu kita eliminasi ya Kita bisa menghilangkan nilai M Maka ketemu ya Min K dikurangi 3K Maka menjadi min 4K 7 dikurangi 27 Maka min 20 Nilai K sama dengan 5 Ya kalau K nya 5 M nya berapa Saya substitusikan pada persamaan ke 1 Min K plus M sama dengan 7 Maka nanti min 5 ditambah M sama dengan 7 Nilai M nya adalah 12 Ya yang ditanya apa? M plus K 5 ditambah 12 itu 17 Oke Diketahui X min 3 dan X min 1 adalah faktor-faktor Polinom PX Saya tulis di sini ya PX Sama dengan X pangkat 3 Ditambah dengan AX kuadrat Min 13X plus D Jika akar-akar persamaan polinom PX sama dengan 0 adalah X1, X2, X3 Dengan X1 lebih besar daripada X2, X2 lebih besar dari X3 Tentukan X1 kalikan X2 dikurangi X3 Oke Saya akan mencari nilai A dan D terlebih dahulu ya Dengan cara saya substitusikan X nya 2 dan X nya 1 Oke Saya masukkan pada saat X nya 2 Maka menjadi 8 Ditambah dengan 4A Dikurangi 13 kalikan 2 itu 26 ya Ditambah B sama dengan 0 Ya kenapa sama dengan 0? Karena X min 2 dan X plus 1 adalah faktor-faktornya Jika kita substitusikan hasilnya 0 Lalu pada saat P nya berapa? P nya 1 ya Berasal dari X min 1 Maka 1 ditambah A dikurangi 13 Ditambah B sama dengan 0 Yuk maka menjadi 4A Ditambah B Sama dengan 8 dikurangi 26 itu kan min 18 ya Saya pindah ruaskan menjadi 18 Lalu yang di bawah 1 ditambah min 13 Itu kan min 12 ya Saya pindah ruaskan menjadi 12 Maka nanti ruas kirinya adalah A plus B Oke dari sini kita bisa mengeliminasi B B nya hilang ya Maka 3A sama dengan 6 Nilai A nya adalah 2 Jika A nya 2 Maka B nya berapa mbak? B nya 10 ya Kita substitusikan ke persamaan yang kedua Oke polinomnya sudah kita dapatkan Yang ditanya adalah faktor lainnya ya Kan ada 3 faktor Kita baru menemukan 2 faktor ya Yaitu 2 dan 1 Nah yuk Kita tuliskan dulu ya P X nya adalah X pangkat 3 Ditambah dengan A nya adalah 2 ya 2 X kuadrat Dikurangi 13 X B nya B nya itu 10 Ditambah 10 Saya akan mencari faktor lainnya Bisa menggunakan penjumlahan D Boleh Penjumlahan faktor Yaitu X1 ditambah X2 Ditambah X3 Sama dengan Min B per A Boleh pakai ini Ya X1 nya berapa? Kita anggap 2 dulu ya 2 tambah 1 Nah faktor lainnya belum tahu Min B per A Min B nya adalah 2 A nya berapa? A nya 1 Ya Maka nanti X3 adalah Min 2 2 tambah 1 Itu kan 3 ya Min 2 dikurangi 3 Maka nanti faktor lainnya Ternyata Min 5 Ya Jadi Ini ya Ini ya X1 nya adalah Min 5 Nah sesuai dengan syarat X1 lebih besar dari X2 Lebih besar dari X3 Maka X1 nya siapa? X1 nya adalah 2 Maka nanti X2 nya adalah 1 X3 nya adalah Min 5 Ya Yang ditanya X1 Kalikan X2 Dikurangi X3 X1 nya adalah 2 X2 nya adalah 1 Dikurangi X3 nya Min 5 Maka 2 ditambah 5 Jawabannya 7 Oke ya Yuk kita lanjutkan ke soal nomor 10 Salah satu akar persamaan polinom adalah 2 ya Kita substitusikan ya Kita punya polinom PX X pangkat 3 Ditambah dengan AX kuadrat Dikurangi 2A plus 1 X Min 3A Sama dengan 0 Kita substitusikan pada saat X nya 2 Jadi 8 ya Ditambah 4A Dikurangi Ini X nya saya masukkan 2 ya Maka 2 kalikan 2A Itu kan min 4A ya Ini 2 kalikan 1 Maka sini min 2 Min 3A Sama dengan 0 Paham ya dek 4A dikurangi 4A itu habis 8 dikurangi 2 itu adalah 6 6 min 3A sama dengan 0 Maka min 3A sama dengan min 6 A nya ketemu 2 Ya maka nanti kita ketemulah nilai PX nya adalah X pangkat 3 A nya 2 ya Ditambah 2X kuadrat Dikurangi Kita masukkan A nya 2 Ya 2 kalikan 2 adalah 4 4 tambah 1 5 ya Maka dikurangi 5X Terus kita substitusikan A nya 2 Min 3 kalikan 2 itu min 6 Nah inilah polinomnya Selisih 2 akar lainnya Ya kita mencari akar lainnya ya Kita bisa menggunakan Horner X pangkat 3 Koefisiennya 1 ya 1 2 Min 5 Min 6 Kita Hornerkan dengan faktornya adalah 2 Kita turunkan 1 disini Kita jumlah 1 kalikan 2 itu adalah 2 Nah kesimpat ya 4 kalikan 2 adalah 8 8 kurangnya 5 adalah 3 3 kalikan 2 adalah 6 Ya ini kan habis ya Lalu disini X pangkat 3 Maka nanti disini turun jadi X kuadrat X pangkat 1 X pangkat 0 Lalu X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah dengan 4X ditambah 3 Kita faktorkan Ya X X X 3 1 Plus Plus X sama dengan min 3 X sama dengan min 1 Maka selisih 2 akar lainnya berapa? Min 3 dan min 1 Itu selisihnya adalah 2 Jawabannya B Lanjut yuk Kita masuk ke soal nomor 11 Jika PQR O dan S Merupakan akar-akar persamaan X pangkat 4 Min 2 X pangkat 3 dan seterusnya Tentukan nilainya 1 per PQR 1 per PQS Gitu ya deh Oke Saya anggap gini aja P itu adalah X1 Q itu adalah X2 R itu adalah X3 S itu adalah X4 Maka yang ditanya apa disini? Yang ditanya itu adalah 1 per PQR Maka X1, X2, X3 Ditambah dengan 1 per PQS X1, X2, X4 Ditambah dengan 1 per X1 R itu adalah X3 S itu adalah X4 Ditambah dengan 1 per PQS X2, X3, X4 Sama dengan berapa? Nah ini saya samakan penyebutnya Yaitu X1, X2, X3, X4 X1 kali X2 kali X3 dikali X4 Dibagi dengan X1 kali X2 kali X3 Maka bersisa X4 Lalu kita bagi dengan ini Nanti bersisa berapa Mbak? Bersisa X3 Ya, kita bagi dengan ini Bersisa mana yang belum disebut? Yang belum disebut adalah X2 Kita bagi penyebutnya dengan ini X2 Maka bersisa berapa? Yang belum kita sebut adalah X1 Ya, dari sini kita bisa mengetahui Yang ditanya aja ya Yang ditanya adalah penjumlahan akar Dan perkalian akar ya X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 Itu rumusnya adalah min B per A Sedangkan X1 kali X2 kali X3 kali X4 Itu rumusnya adalah E per A gitu Atau min B per E gitu ya A-nya hilang Mana B-nya? Ini adalah A, ini B, ini C, ini D, ini E Min D-nya maka min 2 per E E-nya itu 12 Jawabannya 1 per 6 Jawabannya D Paham ya guys? Kita lanjut ke soal nomor 12 Diketahui X1, X2, dan X3 adalah akar-akar persamaan polinom pangkat 3 ya Oke, dari polinom ini kita peroleh A-nya 1 D-nya itu adalah min 2 C-nya itu min 5 D-nya itu adalah P Ya Apabila X3 sama dengan X2 min X1 Tentukan 2P plus 1 Ya Karena polinom berpangkat 3 Maka nanti akarnya ada 3 ya X1 ditambah X2 ditambah X3 Itu nilainya adalah min B per A Ya, silahkan kalian catat D-nya itu adalah min 2 ya Maka min min 2 A-nya itu 1 Ya Saya masukkan hasilnya 2 ya disini ya 2 bagi 1 Oke, selanjutnya kita punya rumus X1 kalikan X2 ditambah X1 kalikan X3 ditambah X2 kalikan X3 itu rumusnya adalah C per A C-nya adalah min 5 A-nya itu 1 Sini jawabannya min 5 Pada persamaan yang ketiga X1 kalikan X2 kalikan X3 itu rumusnya adalah min D per A Maka ini ya Min D per A A-nya kan 1 1 nggak usah kita tulis ya Maka jawabannya yang sini adalah min P Lalu ada 1 lagi persamaan dari soal bahwa X3 sama dengan X2 min X1 Ini persamaan ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4 Kita kerjakan dari mana ya? Oke, saya akan mengerjakan Persamaan ke 4 saya substitusikan ke persamaan 1 Ya, X1 ditambah X2 ditambah X3-nya saya ganti ini Oke ya, D X3-nya saya ganti X2 min X1 Hasilnya adalah 2 Nah, ini kan mana ya? X1 kurangi X1 kan habis Maka 2 kalikan X2 sama dengan 2 Kita peroleh X2-nya 1 Oke Lalu Kita kerjakan persamaan kedua ya X1-nya, X2-nya kita peroleh 1 ya Maka bersisa X1 ditambah X1 kalikan X3 ditambah X2-nya 1 ya Maka sini ditambah X3 Hasilnya adalah negatif 5 Selanjutnya Dari persamaan 1 ini deh Kita peroleh data bahwa X1 ditambah dengan X3 Berarti kan hasilnya 2 dikurangi X2 Begitu kan? Maka nanti X1 ditambah X3 sama dengan 2 dikurangi X2 X2-nya kan ketemu 1 Ya, maka dikurangi Maka 2 kurangi 1 adalah 1 X1 ditambah X3 Ya, ini X1 tambah X3 Itu nilainya 1 Maka X1 kalikan X3 Itu adalah min 5 Min 1 X1 kali X3 adalah min 6 Oke, paham ya? Yuk, kita akan mengerjakan persamaan yang ketiga Ini deh Katanya kan X1 kali X2 kalikan X3 kan nilainya min P X1 dikalikan X3 itu adalah min 6 X2-nya adalah 1 Sama dengan min P Makanya diperoleh P-nya adalah 6 Nah, yang ditanya itu adalah 2P plus 1 2 kalikan 6 ditambah 1 Jangan buatannya 13 Jadi ya Semangat silahkan kita ulang kembali Kita masuk ke soal nomor 13 ya Akar-akar persamaan polinomial berpangkat 3 ya Membentuk baris geometri Ternyata X1, X2, X3-nya membentuk baris geometri X1, X2, X3 membentuk baris geometri Dengan rasionya itu adalah min 2 Akar-akar persamaan polinomial tersebut adalah Ya Karena ini pangkat 3 Maka seperti tadi ya D X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 Itu rumusnya adalah min B per A Min 6 per 1 Maka jawabannya 6 ya Nah, ini kan sama saja S N penjumlahan suku Ya S N pada baris geometri itu rumusnya A R pangkat N min 1 Dibagi dengan R min 1 Karena sukunya 3 Maka S3 A-nya berapa? A-nya itu adalah X1 ya A-nya kan X1 Dikalikan R-nya R-nya itu min 2 ini Min 2 pangkat N-nya 3 Dikurangi 1 Rasionya min 2 Dikurangi 1 Hasilnya adalah 6 Ya X1 dikali dengan Min 2 pangkat 3 itu min 8 ya Min 8 dikurangi 1 Itu min 9 Dibagi dengan min 3 Sama dengan 6 Maka nanti X1 Sama dengan 6 Dikalikan min 3 Dibagi min 9 Hasilnya berapa? Ini minnya hilang ya Ini hilang Sini 3 ya 6 dibagi 3 itu 2 Ketemulah nilai X1-nya 2 Yowis ya Apabila X1-nya itu 2 Maka X2-nya berapa? Ternyata rasionya min 2 Maka X2-nya ditinggal Dikalikan min 2 Min 4 Maka nanti X3-nya berapa? Min 4 dikalikan min 2 Jadinya 8 Maka jawabannya 2 Min 4 8 Jawabannya E Lanjut ya Nomor 14 Persamaan polinom berpangkat 3 Mempunyai 2 akar kembar Oke Saya anggap X1 sama dengan X2 ya Jika 2 akar kembar tersebut Merupakan bilangan bulat Tentukan nilainya N Ya Saya anggap persamaan ke 1 Lalu kita akan mencari Persamaan yang kedua Yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 Itu remunsi akan min D per A Min min 5 Maka 5 ya Ini persamaan yang kedua Kita gunakan promos ini X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 Ditambah X2 kalikan X3 Adalah C per A Ini C-nya ya 8 Ini persamaan yang ketiga Dan persamaan yang terakhir adalah Perkalian ya Sorry Perkalian semua akar Promosnya adalah Min D per A Min N Kita substitusikan persamaan 1 Ke persamaan kedua Ya Maka nanti persamaan 2 adalah X1 ditambah X2 Ditambah X3 Hasilnya adalah 5 Dengan nilai X1 sama dengan X2 Maka X1 ditambah X1 Karena X2 nya sama dengan X1 ya Ditambah X3 Sama dengan 5 Maka nanti 2 kalikan X1 Ditambah X3 Hasilnya adalah 5 Persamaan ke 1 Saya substitusikan ke persamaan ketiga X1 sama X2 sama ya Maka saya ini punya adalah X1 kuadrat Ditambah X1 kalikan X3 X1 kalikan X3 X2 nya sama dengan X1 ya X1 Dikalikan X3 Sama dengan 8 Maka menjadi X1 kuadrat Ditambah dengan 2 Kalikan X1 X3 sama dengan 8 Ya Untuk menghasilkan Satu variable yang sama Yaitu X1 Ya Ini X1 Maka X3 Saya rubah Dari sini ya Nanti kita substitusikan ke sini Kita rubah di sini X3 Maka 5 Dikurangi 2 X1 Oke Saya substitusikan ya Kepersamaan X1 kuadrat Ditambah 2 X1 X3 nya saya masukkan 5 Dikurangi 2 X1 Sama dengan 8 Oke Maka menjadi X1 kuadrat Ditambah 10 X1 Itu ya Kita kalikan pelangi Dikurangi 4 X1 kuadrat Sama dengan 8 Ya Min 3 X1 kuadrat Ditambah 10 X1 Dikurangi 8 Sama dengan 0 Atau semua Saya kalikan negatif ya Maka menjadi 3 X1 kuadrat Dikurangi 10 X1 Ditambah 8 Sama dengan 0 Saya fakturkan 3 X1 Sininya X1 ya Sini masukkan saya 4 Sini 2 ya 3 dikalikan min 2 Itu adalah min 6 Min 6 ditambah Min 4 Itu adalah min 10 Min 4 dikalikan min 2 Itu adalah Plus 8 Oke Karena tidak cukup Saya akan lanjutkan disini Maka nanti X1 Sama dengan 4 Per 3 Atau X1 Sama dengan 2 Nah Dari soal kita dapatkan Bahwa Akar kembar tersebut Merupakan bilangan bulat ya Maka yang memenuhi Adalah 2 Ya Karena X1 Sama dengan X2 Maka artinya X1 nya itu 2 X2 nya itu juga 2 Kita bisa Mencari nilai X3 Berarti X3 nya berapa mbak? Kalian bisa dapat Dari persamaan ke 1 Ya X1 nya 2 2 tambah 2 4 ya 4 ditambah berapa Biar 5 Maka nanti X3 nya 1 Ya Berapa kan nilai nya N ya Kita mencari N Nah Kita bisa Pakai ini deh Oke X1 dikalikan X2 Dikali X3 Sama dengan Min N X1 nya 2 Dikalikan X2 nya itu adalah 2 X3 nya itu adalah 1 Sama dengan Min N Maka N itu adalah Min 4 Jawabannya E Oke Kita bahas soal terakhir ya Persamaan polinomial Yang akar-akarnya Min 4 Min 2 Dan 3 Adalah Ya Kita akan dicoba dengan penjumlahan akar X1 ditambah X2 Ditambah X3 Maka nanti ketemunya kan Min 4 Ditambah Min 2 Ditambah 3 Berapa D? Min 6 ditambah 3 Itu Min 3 ya Maka nilai Min B per A Itu adalah Min 3 Ya Ini Min nya kita corek Nah dari sini kita peroleh bahwa B nya 3 A nya 1 Paham ya D? Oke selanjutnya Mana yang B nya 3? Salah ya Salah ya Ini Kemungkinan betul ya Ya Ini perkalian 3 akar Berarti gak usah kita kerjakan ya Karena belakangnya semuanya Min 24 Selanjutnya kita akan mencoba Menggunakan X1 Kalikan X2 Ditambah X1 Kalikan X3 Ditambah X2 Dikalikan X3 Itu hasilnya adalah C per A Oke X1 nya Min 4 Min 4 Kalikan Min 2 Itu 8 Ditambah Min 4 Dikalikan 3 Itu berapa D? Min 12 Ditambah X2 nya Min 2 ya Min 2 Dikalikan 3 Itu adalah Min 6 Ya Berapa ini? Min 18 Ditambah 8 Itu Min 10 Min 10 Min 10 adalah C per A Ya C per A nya kan 1 Maka nilai C adalah Min 10 Ya Mana yang C nya Min 10 Jawabannya adalah E Oke Semoga bermanfaat ya Dan semuanya kalian paham Terima kasih perhatiannya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton